Sederalon, penyedik Sarai Skrim Polres Lohsmawe, selasa 23 Juli, melakukan rekonstruksi terhadap pembunuhan ibu rumah tangga beserta dua anaknya di desa Ule Madon, Kecamatan Muarabatu, Aceh Utara, yang terjadi pada selasa 7 Mei 2019. Rekonstruksi tersebut dimulai sekitar pukul 10.45. Adegan dimulai di teras lantai dua rumah, di mana tersangka dan korban Irawati sedang berbincang, kemudian timbul pertengkaran. Dalam 20 adegan, diketahui tersangka Yanni Aidil Ginting 40 tahun sempat menggorok leher dan memotong nadi istrinya Irawati. Walaupun korban kala itu sudah tumbang berlumuran darah akibat beberapa kali terkena tusukan. Usai dilakukan rekonstruksi ini, polisi akan merampungkan berkas untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk diteliti. Pihak kepolisian menyimpulkan pembunuhan itu diduga memang sudah direncanakan tersangka yang gagal mendapatkan hak atas harta gonogini yang merupakan harta milik dari suami pertama korban. Sedangkan versi tersangka, karena adanya cek cok antara keduanya dikarenakan tersangka berpenghasilan minim, Yanni hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Jadi totalnya ada 20 adegan yang tadi dikonsumsi antara baru, tadi sudah dilibatkan juga Jaksa Penunggut Umum dan Penyidik, dan sudah didampingi juga oleh penasihat hukum dari tersangka. Jadi kita sudah melihat 20 adegan tersebut, memang ada beberapa adegan yang tidak sesuai dengan berita acara. Nanti kami akan melakukan penyesuaian terkait dengan pidana baru yang kami temukan juga nanti akan kami gelarkan lebih dulu. Baru nanti akan kami jelaskan jika memang ada pidana baru yang bisa kami terapkan. Namun untuk saat ini secara garis besar, secara garis besar kita sudah melihat fakta perbuatannya lebih jelas dari pada saat BAP. Hanya memang betul, ada beberapa adegan, ada beberapa keterangan yang memang berubah pada saat rekonsumsi. Apa itu misalnya? Bisa dijelaskan, Pak? Contohnya adalah pada saat tersangka itu menikam si korban istrinya, istrinya dari belakang. Nah, pada saat berita acara pemeriksaan memang tersangka tidak ingat dia menikamnya pada saat kapan. Pada saat rekonsumsi tadi dia tahu, dia menikam pada saat korban terjatuh. Nah, seperti itu. Seperti itu ada lagi ketika dia diserang oleh korban, dia menangkap tangan korban dengan tangan kiri, ternyata dengan tangan kanan, ternyata dengan tangan kiri. Perbedaannya adalah ketika dia menangkap dengan tangan kiri, kenapa? Karena dia sudah memegang senjata. Berarti pada saat itu harus kita rumuskan lagi nih, ketika tersangka bilang bela diri, bela diri itu mungkin pada saat tersangka belum memegang senjata. Hanya ketika dia menangkap tangan korban dengan tangan kiri, berarti tangan kanannya sudah memegang senjata. Seperti itu nanti akan kita gelarkan lagi, nanti akan kita ekspon dengan kejaksaan, baru nanti akan kita rumuskan perbaikan-perbaikan yang kita perlu lakukan di berita acara pemeriksaan. Jadi total 22 adegan. Pusaha rekonstruksi sekitar pukul 12.30, tersangka kembali ke Mapo Res dengan dikawal brimob bersenjata lengkap. Dari Lusmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.